Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di video kali ini gue akan coba share pengalaman gue, gimana caranya gue mencari Audit Insight ya dan ini juga buat teman-teman yang nanya di grup dan nanya di Skype yang masih belum nge, gimana caranya memakai Audit Insight dan bagaimana cari membuat campaign yang targeted dari Audit Insight yang setelah kita cari ya oke kita putus sebelumnya, kita masuk ke ini dulu, ke Audit Insight Audit Insight ini tools yang sangat powerful dari Facebook ya kalau kita biasa main di Google di Google AdWords ini kayak keyword tool-nya lah, ibaratnya gitu ya jadi ini pember tool yang sangat powerful dan apa namanya kalau Anda mencari Audit di Facebook, lebih baik mencari lewat Audit Insight siapa lagi yang mengenal Audit di Facebook kecuali si Facebook sendiri betul nggak oke, sebagai contoh sekarang kita ambil niche yang apa yang kita akan riset ya seperti apa ya misalkan apa ya enaknya ya golf ya nah, kita masukin dulu golf kita coba mencari riset golf ya sorry ya, suara gue gak keserak habis sakit ini nah, rules-nya kalau misalkan mencari golf gitu misalnya niche-nya niche yang mau Anda target misalkan golf ya jadi rules-nya itu biarpun golf ataupun nanti produk-produk lain misalkan diet atau dan lain-lain ya pertama-tama Anda harus mencari broad keyword tersebut gitu broad keyword itu adalah keyword atau kata kunci atau interest yang memang cakupannya luas broad keyword jadi jangan masuk ke yang apa masuk ke yang niche dulu maksudnya yang golf yang lebih spesifik jangan lebih baik yang cari yang broad dulu kecuali kalau misalkan Anda sudah kalau misalkan Anda sudah oke misalkan Anda sudah pede dengan spesifik interest atau spesifik keyword Anda gak masalah tapi kalau saya pribadi kalau gue pribadi sih gue lebih suka masuk ke broad dulu oke ini kita dapat broad ya lalu masuk ke page light sebenarnya lihat disini kalau misalkan ini masih broad banget ya masih terlalu luas dan dan disini keunggulan disini sorry bukan keunggulan kekuatan disini affinity ini semakin besar ini semakin bagus artinya kalau misalkan 4,8 affinity nya masih terlalu rendah yang artinya Anda harus membuat affinity nya itu ya minimum di atas 10 lah gitu loh misalkan 10, 20 tapi 100 itu lebih bagus gitu ya tapi 10 ke atas aja udah bagus jadi artinya audience nya memang benar-benar engaging gitu ya nah kita cari nargo nah disini disini ada berbagai interest ada tigerwood ada rory mcclroy ada anand rogers nah kita masukkan tigerwood oke nah dari tigerwood kita dapat rory mcclroy kita coba lihat dulu lah ya ini benar-benar targetnya oh iya benar targetnya roly mcclroy arno rogers kayaknya enggak jadi mungkin kita skip ini juga bowl-bowl ini apa ya kayaknya bukan ya michael phelps apa kayaknya golf ya kayaknya golf ya tapi enggak tahu juga bisa go bisa renang kayaknya renang sih oke berarti si yang kena target itu rory mcclroy apa tadi namanya kalau misalnya anda mau capai ngetik tinggal copy kayak gini aja bisa nah rory mcclroy nah kita dapat spesifik niche yang lebih ini lagi ya yang lebih kecil lagi nah setelah lihat dari sini kira-kira disini ada berhubungan sama golf misalkan golf channel masukin aja ini golf channel ada lagi nah bawah sini juga bisa ada pg atur kita masukin pg atur oke pg atur kita masukin lalu kita coba cari lagi media news podcast CBS runners world masters turnamen rory mcclroy vignette find apa ini coba floating siapa tak floating buat golf kalau misalkan lu bingung ya bahasanya lu gue-legu aja lah biar enak kayak kalau lu bingung ini masalah kalau ada interest kayak gini ini artinya seperti ini kalau ada yang masukin interest kita masukin interest disini ada kemungkinan orang yang suka disini itu ya bukan ada kemungkinan kemungkinan orang yang suka disini suka dengan ini juga gitu loh tapi ini kan masih abstrak nih kita mencari yang targeted yang dalam banget yang kira-kira cuman orang-orang golf aja yang ngerti gitu loh ini kan masih terlalu luas ya nah coba kita cari misalkan Volkswagen golf club oke nah kalau misalkan sudah stuck seperti ini memang ini kan audisnya masih terlalu broad ya broad banget ya kita hapus yang keyword broadnya ini kita hapus nah jadi keyword-keyword yang ini aja yang 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 udah yang udah kita dalemin itu yang biarin mereka yang apa yang udah kita dalemin menjadi keyword utama kita nantinya nah disini ada kalau wake off coba kita masukin ya nih kalau wake off ini apa nih kalau wake off kalau wake off lihat affinity-nya sudah mulai naik ya ini membuktikan bahwa research keyword kita sudah apa namanya sudah benar ya lalu tanya-tanya bawa bawa watson siapa nih ini sama yang tadi bukan baru lihat oh iya bawa watson benar pemain golf ini juga pemain golf oh iya sip kita masukin berarti bawa watson jordan sepid nah ini ada sama film nah ini kita sudah ketemu ya terus ada magazine-nya golf digas oke oke ini ya golf digas oke dan coba cari lagi jualan speedy golf digas golf channel master tournament nah ini ini kalau misalkan nanti bisa direset terus sampai banyak ya dan ini kalau misalkan sudah dapat keywordnya ataupun kata kuncinya gitu ya nanti diperdalam lagi misalkan gini demografik yang suka golf itu umur berapa sih kita kembali lagi ke demografik jadi harus bisa membaca audit insight ini apa namanya strukturnya ya jadi usia 25 sampai 65 plus ya jadi kita ini dulu kita remove apa memfokuskan pada target kita misalkan ini main misalkan ini main ya tapi kalau kita lihat all ini interestnya ada di main jadi kita select di main aja ambis di main ada usianya itu 25 ke atas jadi kita ambil usianya 25 ke atas aja sampai 25 ya nah sampai disini nah kita masuk lagi ke page tag dia otomatis akan berubah dia berubah apa namanya interestnya akan berubah nah kalau lihat di affinity nya lihat tuh affinity nya sudah mulai mendekati di atas 10 yang artinya bagus gitu ya nah disini juga ada nah sekarang kalau gue pribadi nih kalau gue pribadi ya gue kan lebih mereset lagi keyword-keyword yang gue masukin disini ya masukin disini ini coba gue copy dulu keyword-nya ya biar gak lupa masukin disini keyword-nya bagi gue pribadi ya gue Tiger Woods gue kenal tapi Rory McElroy terus Phil McElson ini gue gak tau itu Baba Watson gue gak tau jadi gue akan remove Tiger Woods Tiger Woods ini semua orang juga pasti tau kalau orang inget golf pasti ingetnya Tiger Woods bener gak makanya kita akan remove Tiger Woods kenapa? karena dia termasuknya broad jadi yang suka sama Tiger Woods ini gak cuman pemain golf apa orang-orang suka golf tapi orang-orang yang di luar golf gue juga suka sama Tiger Woods atau mungkin kenal dengan Tiger Woods yang artinya keyword-nya ini masih terlalu broad karena dia termasuk celebrities lah apalagi dengan Jesus lingkungnya segala macem ya ya kayak gitu lah pokoknya jadi gue akan remove dan mencari keyword atau interest yang lebih targeted lagi nah kalau bisa kita remove liat affinity-nya makin lama makin membesar ya nah kita coba masukin jodoh jeknik klaus ini apa jadi harus cari satu-satu ya memang agak agak menjemukan ini nih kalau misalnya kayak gini nih tapi disini ya yang asik nih komen facebook jek niklaus atli oke nah ini audience yang bisa kita dapat ya jadi anda bisa aja nyari misalkan masukin taylor mad golf gitu ya taylor mad golf ada gak oh gak ada coba golf smith ini golf smith ada ya nah nah sekarang disini anda bisa fokuskan ke anda bagi lagi keyword-nya ya keyword-nya itu anda bagi lagi kalau ini kan masih abstrak ya kalau misalnya nomor keyword-nya itu misalnya gini golf smith ini apa sih apakah dia clothing atau outdoor ini go atau segala macem nah ini misalkan si golf smith ini outdoor ya outdoor shirt kayaknya ya sebenarnya ini anda bisa membagi menggai interest-nya itu kalau misalnya mengandalkan split testing gue kan ngebagi seperti ini antara biasanya antara website jadi ada yang website yang belum menggunakan golf terus outdoor ada disini outdoor gear ataupun clothing clothing terus kita bagi-bagi lagi sama public figure misalnya oke nah disini kalau misalkan kita mau memperdalam lagi risetnya ya ini kita copy dulu memang agak menyebalkan memang lama benar nah kalau misalkan kita ingin memperdalam lagi kita bisa targetin yang berhubungan dengan golf smith aja misalkan gini si public figure kita matiin dulu ya golf club ini kita matikan dulu golf smith media news publishing ups ini gue salah ya oh iya masuk ke sini coba customer merchandise nih coba kita golf shop ada ya golf shop masukin lagi golf shop lagi jadi kita jadi menargetkan toko dulu toko ataupun clothing ataupun gear atau apa gitu ya golf nah dari sini bisa kelihatan ini outdoor ini golf club ini outdoor spot gitu ya jadi kita bisa targetin lebih spesifik lagi gitu ya setelah ada lihat infinitinya bisa edan gitu ya bisa ada atas 10 ada 60 terus juga ini dining golf ini apa gitu ultimate golf advantage ini apa golfing fanatic ini apa golf deal ini apa nah ini sepertinya clothing ya dining golf ini clothing ini ini apa ini oh ini sepertinya kayak turnamen ini website turnamen golfin fanatics oh ini kayak komunitas ya tapi gak tau juga nanti mana bisa cari sendiri golf deals and steals oke berarti kita dapet tadi dining golf nah ini ada dining golf data affinity makin naik ada golfing fanatics tadi bukan ya golf deals and steals ini gak ada nah jadi nanti anda bisa lakukan seperti ini aja ya nanti disini ada banyak-banyak keyword yang bisa dulu tes di tes di dicoba cari nah menurut apa namanya kalau misalnya anda sudah dapet keyword atau interest nya anda yang perlu anda lakukan adalah split testing satu-satu interest keyword ini gitu loh ya jadi mana yang menghasilkan dan mana yang tidak menghasilkan gitu loh menghasilkan itu ada yang konversi bisa lead bisa sales bisa bisa penjualan bisa macem-macem ya dari sini jadi satu-satu jadi satu kuncinya adalah satu campaign satu asset satu interest ya jadi kalau misalkan anda mau bikin masukin interest baru lagi misalnya interest nya sorry interest nya satu misalkan trending golf trending golf aja disini gitu anda tesnya antara golf shop ini 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 dan ini bisa apa namanya bisa di tes satu-satu nah kalau misalkan anda ingin menambahin interest lagi yang dilakuin bukan duplicate campaign tapi duplicate asset nya asset nya duplicate misalkan jadi ini asset yang kedua ini satu interest gitu misalkan ini yang dua ada nanti bingung 1A misalkan jadinya satu interest ya jadi terus kalau misalkan mau bikin campaign baru lagi ya campaign terus aja misalkan satu campaign targetnya misalkan golf store ya jadi targetnya misalkan golf store ya asset nya berhubungan dengan golf store misalkan interest 1 misalkan si running golf interest kedua misalkan golf milk center nah ini kita hapusnya nah kalau udah kayak begini anda testing aja budgetnya wapusah ini kepanah-kepanjangan budgetnya anda kalau misalkan pakai USD bisa 5-10 dolar diemin aja selama 3 hari kelihatan ada konversi atau enggak kalau misalkan tidak ada konversi ataupun tidak ada ya tidak ada konversi anda bunuh aja campaign atau anda kill campaign anda matiin campaign jadi bisa lanjut ke testing interest berikutnya jadi memang kalau dalam dunia PPC memang harus banyak-banyak split testingnya gitu loh oke nah ada fitur yang menarik lagi dari Facebook yang paling gue suka itu namanya itu adalah audience intersect ini yang yang paling gue suka kenapa karena ini karena menjadikan apa namanya campaign anda itu lebih targeted lagi gitu lebih lebih apa lebih target orang-orangnya gitu ya kalau misalkan lu bingung gue coba ambil contohnya kita akan set dulu misalkan kalau misalkan anda sudah ini save audience anda sudah reset market save audience ini M itu buat mail usia berarti 25 sampai 64 US jadi anda harus kasih kode ya kode ini oh ini target audience itu 25 sampai 64 mail segala macam gitu-gitu ya nah gue kan save nah udah di save nah sekarang kita create pake power editor kenapa pake power editor karena fitur si audience intersect ini adanya cuma di power editor jadi yang fitur ini belum ada di main facebook ads yang buat nikah itu belum ada sekarang masih ada di power editor oke oke nah biar ini saja lah keabaikan nah karena ini sebagai contoh aja kalau misalkan mau bikin ads ya kita mulai dari create ini ops sorry create campaign golf let's campaign misalkan anda bermain ppi oke ppi masukin ppi ya udah kayak gini chos ad setnya masukin aja ini nah sekarang masukin bisa masukin kode misalkan 25 64 US jadi anda harus tau ya kita masukin kodenya disini lalu create new ad ini gov ads gov ads set ini ngol copy aja oke create sorry ya agak eh sakit nah disini kan kemarin ada tuh yang nanya di skype kan gimana caranya pake audience gue gak ngerti deh caranya kayak gini bro jadi masuk ke si ad setnya nah disini kan ada edit audience nih nah ini kita pake nih edit audience nih nah audience yang tadi kita udah dapet misalkan ini nih ya nih kita dapet ya sekarang kita mau bikin namanya iklan dengan audience intersect oke kita akan buat nama iklan dengan audience intersect ini maksudnya gimana sih ya kayak gini maksudnya sekarang ini targetnya kita tadi gov ya disini ada yang namanya detail targeting nah ini yang akan kita pake buat audience intersect bukan sek yang itu ini sek buat narrow targeting jadi bukan sek yang jorok-jorok aduh apaan sih maklum lagi nah masukkan disini misalkan Tigerwood oke siapa sih yang gak kenal Tigerwood gitu ya bener kan nah sebenernya kalau misalnya kita bicara masalah Tigerwood ini kan masih broad gitu ya lihat reachnya itu masih gede gitu potensial reachnya gede nah kita pengen bikin yang lebih targeted lagi maksudnya gimana bro nah begini bro maksudnya X apa narrow audience maksudnya perkecil audience ya jadi orang yang suka dengan Tigerwood juga suka dengan misalkan Baba Watson artinya apa cuma orang yang suka sama Tigerwood sama suka Baba Watson ada yang ketarget gitu loh lihat auditsnya makin mengecil ya kan nah misalkan tambahin lagi misalkan orang yang suka dengan Tigerwood suka dengan Baba Watson tapi juga suka dengan gitu tapi juga suka dengan nah misalkan Jordan speak lihat makin mengecil kan nah gitu loh jadi jadi kalau misalkan ini main audio intersect ini sebenarnya main main logika ya main logika jadi main logika jadi orang yang suka dengan Tigerwood suka dengan ini juga suka dengan ini tapi bisa juga kita logika kita seperti ini orang yang suka dengan Tigerwood juga suka dengan nah kita bisa masukin disini misalkan juga suka dengan si ini ya tapi juga suka dengan si ini gitu loh ngerti ya maksudnya ya misalkan orang yang suka dengan Tigerwood suka dengan misalkan suka dengan si copy lagi sini orang yang suka dengan Tigerwood tapi juga suka dengan empat orang ini gitu loh ya empat orang ini dan orang-orang ini ya misalkan orang yang suka dengan ini suka dengan ini tapi juga suka dengan misalkan masukin sini misalkan coba 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 mari cari yang Rory McEnroy nah ini kayaknya tadi kita dapat orang yang suka dengan ini tapi juga suka dengan Rory McEnroy nah ini artinya apa anda sudah dapat targeted audience banget gitu jadi orang yang suka dengan ini juga suka dengan ini tapi juga suka dengan ini anda juga bisa menambahkan sini jadi 4 keyword atau 5 keyword sini 1 sini 1 jadi logikanya orang yang suka di sini kumpulan orang yang suka di sini juga suka sama orang yang kumpulan di sini dan juga suka sama orang yang kumpulan di sini ya ini kalau mau lebih targeted lagi misalkan mau lebih memperkecil lagi bisa gitu lihat orang yang suka dengan Tigerwood juga suka dengan Bob Watson juga suka dengan Rory McEnroy tapi tidak suka ini ya exclude people itu tapi tidak suka ya dengan misalkan Jordan Speed nah gitu jadi exclude jadi orang orang yang suka dengan sini kan ada ada kemungkinan yang suka dengan Jordan Speed kan tapi ini di exclude dihilangkan nah anda lihat makin memperkecil lagi tapi juga tidak suka misalkan dengan Phil McElsson misalkan bisa jadi rivalnya gitu lihat masih targetingnya makin mengecil nah jadi seperti itu anda juga bisa kalau misalkan misalkan MotoGP yang kayak rame kemarin orang yang suka dengan Valentino Rossi misalkan tapi tidak suka dengan Giorgio Lorenzo dan juga tidak suka dengan misalkan si Marquez gitu sorry tidak sukanya bisa di satu kolom yang gak bisa nambah lagi cuma di satu kolom nah jadi seperti itu nah saya harap ya saya harap lagi gue suka kebalik-balik antara gue jadi gue harap paham dengan penjelasan gue ini kalau misalkan bingung ya kita ngobrol di Skype aja ya oke bye-bye bye bye-bye 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 Terima kasih.